Selamat malam, permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis Petang terbakar. Satu orang tewas dalam kebakaran ini dan kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Api menghanguskan ratusan rumah semi-permanen di permukiman padat penduduk di kawasan Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keluarga tak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan harta benda karena api dengan cepat membesar dan meremet hingga menghanguskan ratusan rumah di lima RT. Petugas memadam kebakaran yang diterjunkan kesulitan memadamkan api karena terbatasnya sumber air dan padatnya permukiman. Hingga Kamis malam api belum bisa dipadamkan. Warga terpaksa mengungsi di lahan kosong di pinggil rel kereta api jalur Tanah Abang. Saat ini kasus ini masih dalam investigasi Polres Metro Jakarta Pusat. Kebakaran ini juga berdampak pada terhambatnya operasional komuter lain Jabodetabek. Kereta tak bisa melintas di jalur Tanah Abang Karet yang mengakibatkan ratusan calon penumpang menumpuk di sejumlah stasiun di antaranya stasiun Tanah Abang, stasiun Karet, dan stasiun Sudirman, Jakarta Pusat. Lelah menunggu sejumlah penumpang akhirnya memutuskan beralih ke moda transportasi lainnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Sinta terkait dampak dari kebakaran ini sendiri, rute kereta Tanah Abang Manggarai untuk sementara ini belum dapat beroperasi karena sampai dengan saat ini masih banyak warga yang berkumpul sambil membawa barang mereka di jalur rel. Ya Taufik, dan untuk sementara pengguna jasa komuter lain dapat memulai perjalanan dari stasiun Manggarai atau kebayoran. Baik, kita selamat menikmati.